Intro Berbekat tes yang sangat dominan di Los Ailes, Qatar, Horga Lorenzo memwujudkannya pada balapan sesungguhnya. Pada seri pertama di balapan malam di Los Ailes itu, Lorenzo sangat dominan, dimana dia bukan hanya menempati pole position, menang dengan catatan waktu yang lebih baik, tapi juga race time atau keseluruhan waktu lomba dia perbaiki dari tahun lalu. Ini yang membuat Michelin sebagai pemasok ban baru MotoGP sangat senang, karena ternyata apa yang mereka kembangkan tidak salah, dan itu mendapat respons yang sangat positif dari semua tim. Pada seri kedua di Argentina, ada kasus di mana Scott Trading mengalami pecah ban, dan itu membuat Michelin kalang kabut, karena berarti ban yang mereka sudah sangat agung-agungkan, berhasil membuat beberapa rekor baru di Qatar, jadi harus tidak dipakai lagi, dan membuat regulasi usus, di mana balapan di Argentina itu harus dilaksanakan dalam flag to flag, atau dalam dua sesi. Mark Marquez menangi balapan itu. Dominasi Mark Marquez di sirkuit Amerika berlanjut, di mana pada balapan ketiga atau seri ketiga, dia mendominasi sejak berpraktis, kualifikasi, dan lomba. Jorge Lorenzo bahkan menyatakan bahwa, sirkuit ini, sirkuit of the Americas atau kota, seperti ditakdirkan untuk seorang Mark Marquez, dan pada kenyataannya memang Mark Marquez menangi balapan, dan langsung memimpin kelas men pebalap dari tangan Jorge Lorenzo. Di bulan April, yang mengejutkan adalah bukan melulu hasil balapan, tetapi kepindahan Jorge Lorenzo dari Yamaha ke Ducati, di mana dia sudah sembilan tahun bersama Yamaha sepanjang karirnya di MotoGP, di mana dia memenangi tiga gelar juara dunia. Kepindahannya ke Ducati ini, membuat tanda tanya siapa yang akan terdepak. Jawabannya adalah di pekan atau bulan berikutnya. Pada balapan pertama di Tanya Spanyol, atau balapan keempat di musim 2016, Valentino Rossi membuat kejutan, di mana dia bukan hanya menempati pole position, tapi juga sepanjang balapan selalu memimpin lomba. Dan ingat, di usianya sekarang, ini sangat menakjubkan, karena ternyata Valentino Rossi belum pernah seperti ini sebelumnya, di mana dia menempati pole position, selalu memimpin di setiap lap, dan membuat fase slap, atau banyak yang bilang itu adalah grand slam. Dan ternyata, ini adalah grand slam pertama seorang Valentino Rossi di MotoGP. Di bulan Mei, kita melangkah ke Perancis, di mana Jorge Lorenzo sangat akrab dengan circuit Le Mans, dan memang pada kenyataannya, dia mampu menaklukkan circuit itu tanpa perlawanan berarti. Dan di circuit ini pula, seorang Mark Marquez dan Andrea Dovizioso sempat jatuh berbarengan, walau pada akhirnya Mark Marquez sempat finish di urutan ke-13. Masih di bulan Mei, kabar burung yang merebak beberapa bulan sebelumnya, akhirnya menjadi kenyataan. Maverick Pinales benar-benar pindah ke Yamaha dari Suzuki. Ia menggantikan Jorge Lorenzo sebagai pendamping Valentino Rossi selama dua musim ke depan. Sebagai pengganti Pinales di Suzuki adalah Andrea Iannone, dan ini sekaligus menegaskan bahwa teman Jorge Lorenzo di Ducati musim 2017 dan 2018, adalah Andrea Dovizioso. Di penghujung bulan Mei, ada balapan Grand Prix Italia di circuit Mugello, di mana Jorge Lorenzo dan Mark Marquez bertarung sangat ketat, bahkan pada tikungan terakhir Mark Marquez memimpin balapan, dan kru Holda sudah bersiap untuk melayakannya, tapi yang menang malah Jorge Lorenzo. Ini dianggap sebagai balapan terbaik di dekade ini, di mana kedua membalap benar-benar memberikan pertarung yang sangat fair, bahkan pada satu kesempatan bagian motor dari Mark Marquez harus terlepas karena bersenggolan dengan Jorge Lorenzo. Tapi kedua membalap memang mempertontonkan balapan yang mendebarkan hingga akhir finish. Di bulan Juni ada dua balapan, satu Katalunya di Spanyol dan satu lagi Asen di Belanda. Di Katalunya Valentino Rossi menangi balapan Dark Marquez dan Mark Marquez finish di urutan kedua. Namun cerita besarnya adalah ketika Jorge Lorenzo secara spektakular ditabrak oleh Andrea Iannone. Dan Jorge Lorenzo sangat marah saat itu, yang membuat posisi kelas men menjadi berpindah lagi dari dia ke tangan Mark Marquez. Seri berikut ke Asen, Belanda. Ini adalah katedralnya MotoGP. Tidak disangka ternyata balapan ini diganggu oleh hujan sejak start dan balapan pun sempat dihentikan. Para pembalap yang ada di depan lalu berjatuhan. Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso sempat memimpin balapan lalu mereka terjatuh. Mark Marquez lalu memimpin balapan. Namun ketika dia tahu posisinya sudah sangat aman dan dia tidak ingin terjatuh, dia memberikan jalan kepada Jack Miller untuk kali pertama memenangi balapan. Dan kemenangan Jack Miller ini membuat MotoGP mencatat tiga pembalap berbeda yang memenangi balapan di tiga sirkuit berbeda. Yang pertama Jorge Lorenzo di Mugello, Valentino Rossi di Katalunya, dan Jack Miller ini di Asen, Belanda. Bulan Juli hanya memanggungkan satu lomba di Sassenring, Jerman. Di mana balapan ini juga sangat spektakuler, sekali lagi diganggu oleh hujan. Mark Marquez sempat tergelincir di tikungan ke-8. Namun dia bisa kembali lagi dan lalu mengganti dengan ban kering. Keputusan Mark Marquez untuk mengganti ban kering lebih dulu ketimbang para balap ini sangat dipuji karena toh dia berhasil menangi balapan. Dan kemenangan Mark Marquez ini membuat ada pemenang keempat di sirkuit berbeda MotoGP. Setelah Lorenzo, Valentino Rossi, Jack Miller, dan Mark Marquez. Di bulan Agustus ada dua balapan. Pertama di Red Bull Ring Austria dan Brno di Republik Ceko. Kekuatan motor Ducati di Red Bull Ring sangat terasa. Di meduat Andrea Iannone dan Andrea Dovizioso begitu dominan sejak pre-practice, kualifikasi, dan balapan. Di mana di balapan mereka finish 1-2 dengan Andrea Iannone menangi balapan diikuti oleh Andrea Dovizioso. Dan Iannone menjadi pemenang kelima yang berbeda di lima balapan. Berikutnya balapan digelar di sirkuit Brno di Republik Cezca. Ini adalah balapan yang penuh dengan cerita soal ban. Di mana balapan yang tadinya basah lalu mengering dan dia yang memilih ban dengan tepat akan menjadi pemenang. Karl Kratzlo memilih ban dengan tepat. Di mana dia waktu itu membuat para pembalap lain seperti Kuala Hon. Walaupun dia sempat tercetar di posisi bawah. Dia menyusul satu-satu lawan dan akhirnya finish di urutan pertama diikuti oleh Valentino Rossi dan Mark Marquez. Karl Kratzlo menjadi pembalap ke-6 di musim ini yang menang di 6 sirkuit berbeda. Setelah yang satu ini kita akan melihat siapa yang menjadi juara dunia MotoGP. Terima kasih.